Hai baik di sini teman-teman jika sudah mendownload ya disini sudah mendownload maka teman-teman disini akan tampil halaman blank nah disini maka disini teman-teman silahkan lihat video cara menampilkan template kalendernya yang disini teman-teman sudah ada ya sudah ada templatenya yang sudah kita sediakan disini kita bisa melihat dari size file-nya jadi nggak mungkin kalau hanya tulisan kayak gini sampai bermega-mega gitu ya maka cara menampilkan sangat mudah dan mudah-mudahan menambah pengetahuan teman-teman dalam menggunakan Corel draw ya caranya sangat mudah di sini teman-teman bisa pilih menu window kemudian docker lalu di sini ada objek manager klik nah disini teman-teman silahkan perhatikan di bagian layar satu layar satu di sini matanya silahkan diklik seperti ini maka dia akan tampil namun dia nggak bisa diapa-apain ya kan maka disini teman-teman silahkan di klik tanda pensilnya diaktifkan ya baru di sini bisa diklik seperti itu namun teman-teman hati-hati di sini belum bisa apa namanya di apa di print maka di sini perinya juga harus diaktifkan seperti ini teman-teman jadi di sini 123 mata print dan pensilnya silahkan diaktifkan seperti ini sehingga ke teman-teman bisa mengedit kalendernya selamat terima kasih ya jangan jangan lupa berikan komentar terbaik supaya teman-teman yang lain tidak kesasar ya tidak salah tempat dalam mendownload file kalender Terima kasih selamat mencoba selamat belajar dan tetap semangat